Halo semua, balik lagi di Tei Lutfi. Kali ini kita akan bahas tentang 3 PCIe terbaru yang baru saja dirilis. Akan tapi sebelum kalian menonton videonya, Anda baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang ketiga ada Poco F5. Xiaomi terus meluncurkan ponsel terbarunya yang memiliki performa tinggi akan tetapi dengan harga yang rendah. Poco F5 membawa chipset tangguh Snapdragon 7 Plus Gen 2 dengan fabrikasi 4nm yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 8GB per 256GB atau RAM 12GB per 256GB yang sudah menggunakan sistem prasi Android 13. Pada bagian kamera, menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP. yang mampu merekam video yang beresolusi 4K pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 16MP. Beralik layar menggunakan layar jernih terbaru dari panamoled slash 6,67 inci dengan refresh rate 100Hz dan beresolusi Full HD+. Selain itu, Poco F5 sudah menggunakan pemindah sidik jari pada bagian semi ponsel dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterjumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 60W yang diklaim mampu terisi penuh dalam waktu 46 menit. yang kedua, ada Poco F5. Poco F5 Pro. Di MDM, Xiaomi meluncurkan ponsel terbarunya dengan spesifikasi yang sangat oke. Poco F5 Pro menggunakan chipset kelas atas Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan fabrikasi 4nm yang liperkot dengan 2 pilihan RAM 8GB atau 12GB dan mengurir internal hingga 512GB yang sudah menggunakan sistem prasi Android 13. Tidak kalah hebat, ponsel ini menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP yang mampu merekam video hingga resolusi 8K pada 24fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 16MP. Kelebihan lainnya, ponsel ini menggunakan layar jernih terbuat dari panen AMOLED selas 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi 1440x3200 piksel. Fitur lainnya, Poco F5 Pro sudah menggunakan pemindah sidik jari pada bagian layar dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5160 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 67W yang diklaim mampu terisi 50% dalam waktu 15 menit. Yang pertama ada Xiaomi 13 Ultra. Xiaomi tidak henti-hentinya memberikan kejutan dan kali ini resmi merilis ponsel kosatas terbarunya. Xiaomi 13 Ultra menggunakan chipset tertinggi Snapdragon 8 Gen 2 dengan fabrikasi 4nm yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 12GB atau 16GB dan memori internal hingga 1TB yang sudah menggunakan stomprasi Android 13. Keungguhan lainnya, ponsel ini menggunakan layar super jernih terbuat dari panen LTPO AMOLED selas 6,73 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi 1410 x 3200 piksel dan sudah memiliki pelindung layar koning Gorilla Glass Victus. Tidak kalah hebat, ponsel ini menggunakan 4 kamera belakang dengan resolusi keempat kameranya beresolusi 50MP yang mampu merekam video yang beresolusi 8K pada 24fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 32MP. Selain itu, Xiaomi 13 Ultra sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian layar dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 90W yang diklaim mampu terisi penuh dalam waktu 35 menit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!